Halo Sofana Lover, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akum sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys. Kaya, di sinetron, papa ungkap dihalang-halangi ketemu Sandi Aulia usai cerai. Bukan kangen lagi, papa waktu dihalang-halangi terus sama mama kamu, ucap papa Sandi Aulia. Dilansir dari matamata.com, keluarga Sandi Aulia memang salah satu keluarga artis yang mencerminkan kerugunan hidup dalam perbedaan agama. Sandi yang memeluk Kristen berbeda dengan sang ayah yang beragama Islam. Diketahui istri David Herbowo itu dihadapkan pada perceraian kedua orang tuanya yang berbeda agama sejak usia satu tahun. Lantaran masih di bawah umur, dia tinggal bersama sang bunda yang beragama Kristen. Kisah cinta kedua orang tuanya dulu sampai bagaimana bisa bercerai pun terungkap dalam vlog terbaru Sandi dengan sang ayah. Papa Sandi mengungkap bagaimana perceraiannya dengan ibu bunda Sandi membuatnya harus berjalan dengan sang istri. Kan aku sama papa waktu masih kecil, ya aku jarang ketemu papa. Kan aku di Manado, sekitar hampir dua tahun. Juga kangen papa gak sih? Tanya Sandi Aulia dalam vlog terbarunya dilansir Jumat 11 September 2020. Bukan kangen lagi, papa waktu dihalang-halangi terus sama mama kamu, ucap papa Sandi Aulia ke mas Yusuf Effendi. Oh drama gitu ya, ada sinetron celetuk Sandi Aulia. Gak boleh ketemu waktu itu, takut kamu diambil sama papa, sambung papanya. Sandi Aulia lalu penasaran dengan kisah cinta orang tuanya dulu bagaimana papanya yang asli Palembang dan ibunya yang asli Manado bisa bertemu. Apalagi papanya lama tinggal di Jakarta. Waktu itu kan papa di properti, kebetulan pemborong papa itu tetangganya sama mama kamu. Di Jakarta di kebon kacang, mama kamu tinggal di Jakarta sama om kamu. Waktu malam minggu, papa main ke rumah pemborong papa. Dikenalkanlah dengan mama kamu. Selanjutnya, mama kamu tertarik sama papa. Kata papanya sambil tersenyum. Sandi pun mengungkap kalau total pernikahan orang tuanya adalah selama 15 tahun. Ibunya yang awalnya masuk Islam, lalu di tengah pernikahan mau balik lagi ke Kristen lagi. Lalu mereka berpisah. Jadi, papa sama mama berpisah karena mama awalnya menikah sama papa. Mama-mama masuk Islam. Di tengah pernikahan, mama berubah kembali ke Kristen. Pada saat itu, papa menerima keputusan mama lalu mau menjalani dua agama. Dua kepercayaan atau papa keberatan. Papa Sandi Aulia, justru papa yang mau seperti itu bukan dari mama. Kata sang papa. Jadi, papa sudah menawarkan mama agama masing-masing. Ya sudah, kamu jalani keyakinanmu. Saya dengan keyakinan saya, kayak gitu ya pak. Ucap Sandi lagi. Tapi mama menolak. Mama minta pisah. Tapi itu prosesnya lama satu tahun lebih. Kamu mama asih-asih. Dalam pengawasan seorang ibu, disitu papa kalah. Kata kemas Yusuf Effendi. Wah, itu dia kronologi awal pisah cita orang tua Sandi Aulia sampai berujung percerean. Menurut kamu, bagaimana komentarnya? Sebelum apa? Tulis di kolom komentar ya geng.